Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kita, channel Ayla Zwarji ini dan kali ini teman-teman kita mau kayak semacam lihat informasi mengenai bintang M1 Bintang M1 itu kan sedang viral nih, entah itu di media WhatsApp lah, di Instagram dan di Twitter Terus kita mau lihat dulu keviralannya dia itu kan kayaknya sih ya, kan aku belum tau banget nih Kayak lihat-lihat doang gitu di WhatsApp, pertama kan ases informasi tercepat itu selain Twitter itu juga ada WhatsApp ya WhatsApp itu kayak tersebar nih, teman-teman yang buat story Bintang M1, terus di Facebook juga iya, terus di Twitter Twitter itu paling-paling cepet men, Bintang M1 itu kayak, dia itu kayak buat lelucon, bingung waktu ketidak sengajaan pelaku dari penyiraman air keras novel Baswedan Nah video apa sih yang dibuat oleh Bintang M1 itu, yang membuat dia itu sampai viral, sampai dikatakan diburu oleh Buzzer RP Buzzer RP juga aku nggak tau, belum tau sama sekali, kita akan lihat aja langsung kita cek di Instagramnya Bintang M1 Instagramnya Bintang M1, Gusti Bintang ya, videonya ganti yang dulu kepanjangan, kadang suka sign up sih Oh iya, Bintang M1 ini juara satu, Suca, ya Suca kayaknya, Suca tiga ya Nah, ini kita akan lihat langsung aja ini, videonya pas Bintang M1 itu komentar, nge-bercandain, nanggepin kasus novel Baswedan yang ternyata pelakunya itu kayak nggak sengaja gitu katanya Dan hukumannya hanya satu tahun Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka ah Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka Kecuali pan novel Baswedan emang jalannya handstand Ini GTV tanya-tanya Bisa lu protes Pak Kim Saya niatnya ngirem badan, cuma gara-gara di jalannya bertingkah jadi kena muka Bisa Masuk Aka Sekarang tinggal kita cek Yang kagak normal cara jalannya pan novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos Lu kalau mau ngasih pelajaran pan novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin Eh, tau nggak, kita punya grup yang nggak ada lu, jangan lupa pergi Nah, pasti yang sekir tuh, isalah gua apa ya, introspeksi pan novel Pelajaran jatuhnya Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan Nggak mungkin ke airan Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh Ya, selalu tau subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, temen-temen gua, banyak yang kelewat Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh Buat gua ngiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh Jahat nggak, jahat Siap yang bintungin setan Jadi ada pembenaran Tuh kan bener, kata gua mending tidur aja Sekalinya melek nyelakain orang kan lu Hah? Ngerasa bener saksan gara-gara lu Respek setan nama lu tuh, ish mantep loh Loh kok ada tukang bakso? Loh, ada tukang bakso? Oh ternyata ini videonya yang membuat kayak viral gitu Terus emang bener sih, hukumannya ya nggak setimpal gitu ya Emang cuma satu tahun sih Pengiraman air keras loh, air keras itu bisa cacat selamanya gitu ya Nah perkara kayak gini, komedia kayak gini kenapa bisa sampai kayak diburu-buru gitu ya Ini ada apa nih? Kita juga harus menimbangnya gitu Nah kita akan lihat di liter itu seperti apa Nah, di liter sekarang ini, ini pukul 3.56, berarti pukul 4 ya 4 pagi, Selasa Itu trend Indonesia, trending nomor 1 Itu hashtag bintang emon bestboy Itu sekitar 35,9 ribu, hampir 36 ribu tweet men Dan kita akan lihat seperti apa Iya nih, ini nganu banget nih, apa namanya Teman-teman ya Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato Kita harus hati-hati Barangkali mereka putus asa Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik Ketika membicarakan masalahnya sendiri Penguasa harus waspada dan belajar mendengar Bila rakyat berani meneruh, itu artinya sudah gawat Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibangkat Buisnya menjadi drupal ya Apabila usul ditolak tanpa ditimbang Suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan Dituduh subversif dan mengganggu keamanan Maka hanya ada satu kata Oke Jadi ini kayak mengingatkan gitu Bintang Emon katanya kayak di fitnah gitu Di fitnah kayak dia itu kayak narkoba gitu Kayak nyabu gitu Tapi ngerokok aja enggak katanya Terus ini Ini Bintang kasus bintang Emon ini Ataupun beristiwa bintang Emon ini Fenomena ini Itu kayak ingetin kita Sama Wiji Dukul Terus kayak Munir dan sebagainya Karena apa? Dia kayak ngeritik pemerintah Tetapi langsung di ini Langsung di covering gitu Coveringnya itu kayak Kayak digungkam lah Atau apalah gitu Terus kita akan kembali lagi teringat nih Wiji Dukul hilang karena puisinya Bintang Emon di fitnah karena komedinya Kemerdekaan itu nasi Kemerdekaan itu nasi Dimakan jadi tayi Wiji Dukul Tuh satu Terus Hai Buzzer Ini dia asisten Warkop Hai Buzzer Masih mau bilang bintang Emon narkoba Narkoboy Yang di fitnah Udah tes urin kok Coba yang fitnah tes IQ dulu Jadi kayak di fitnah Dia itu kayak Pakai nyabu gitu Tapi ini udah Udah kita lihat ya Kita lihat Yang di bawah ini Gusti Muhammad Abdul Rahman Bintang Mahaputra Namanya panjang banget ya Bintang Emon ya Tapi ya itu Oh Emon itu mungkin dari Rohman ini ya Emon itu ya Ini ternyata Pasien diperiksa di RS Pondok Puri Indah Dan dilakukan Pemiksaan urin Tes Ampetamin Ampetamin Opiatres Kokuren Marijuana THC Dan Bezon Z Hasilnya dinyatakan negatif Jadi pindah Emon negatif ya teman-teman Dan Kita akan lanjut Ini maksudnya Opondes Salah satu kadang Mung Lawak Siapa sih emangnya Saya telah Saya telah melakukan Saudara BE Kedirektorat Bintang Komunikasi Informatika RI Aduan saya Tercatat Kenapa saya melaporkan Bagi saya Hakim sudah Menghasilkan tugasnya Dengan semestinya Dan kita tahu Bersama kedua pelaku Atau Sudah diadiri Dan diadiri Bersarah Serta di penjara Charlie Wijaya Sebelas Suka gak tau sih Bogor keras Kekejaman dibuja Kebenaran dimusnahkan Tanpa merasa dosa Semoga Emon Tidak seperti aktivis Terdahulu Yang hilang kabar Atau mati diracun Karena berani Mengupakan pendapat Secara kritis Safe Bintang Emon Bintang Emon Best Boy Kita akan lihat Kelisinya Kalimat itu Terus dia ulang Terusnya Mencidupu lagi Aku tidur lagi Dan ketika bangun Wajah Jembal Itu sudah Menyak Dari televisi Karena acara Sudah diganti Aku lalu Aku hanya Ganti maju Jalananya tidak Aku memang Sering Ganti maju Ketemu Jembal Anies Baswedan Dan novel Baswedan Ya orang yang Dibenci dan ditekuti Bazar RP Yang satu Mengalahkan bawahan Kakak pembina Dan yang satu Lagi mengancam Kakak pembina Aku gak maksud Gak mudeng Kita bahasnya Bintang Emon aja ya Ini yang lagi Viral Yang barusan itu Videonya kita Kita tonton Orang Indonesia Suruh ke Singapura Jadi tertib tuh Orang Singapura Liburan ke Bali Pada melanggar Rambular Lintas tuh Mau tertib apa Gaknya masyarakat Pemerintah faktor utamanya Tapi emang bener sih Jadi kalau ada Kalau kayak ada Aturan yang jelas Pegas Kemudian adil Itu juga Pasti rakyat juga Akan manut kok Kecuali memang Karena ada Perusuh-perusuh Provokator-provokator Yang memang Mau melengsarkan Ataupun mau Menggugat pemerintahan Yang sah gitu Ini juga harus Kita waspadai Gak boleh Kita hanya berpikir Satu pandangan saja gitu Terus ini Panjang umur Hal-hal baik Bintang Emon Coba kita lihat Ada masanya Kita mesti mengalah Walaupun kita benar Iya nih Udah benar nih Di jalur yang kiri Tapi karena ada Bis yang disitu Ya kita harus minggir Walaupun itu kayak Melada gitu Emang kebenaran Kadang kayak gitu Abang gak lihat tuh Tanda bintang Sarat dan ketentuan Berlaku Keadingan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Ketentuan Sarat dan ketentuan Berlaku Saratnya mungkin Harus jadi Pengusaha Besar Investor yang Mau dali pemerintahan Dan juga Politikus Ini kayak gini Gak sengaja ini Terucap ya Sorry Mantri Cunti Kenapa harus takut Sama komedi Padahal Tapi di baik Sesungguhnya Hidup ini adalah Sendakurau Ya Hidup ini kan Sendakurau Harus kita tertawakan Kejadian-kejadian Lucu Di segi lini kita Kejadian-kejadian Yang membuat Luka kita Itu juga harus Dertawakan kita Kita harus merayakan Segala suatu hal Yang kita alami Harus kita rayakan Selam hari Christian Trinaldo Sinaga Kami bersamamu Boy Kami melawan Bazar RP Wih Ilustrasinya Ini netizen Ya kan Kayak ini David Goliath Davidnya itu Bintang Emon Bazar RP Goliath Terus Netizennya itu Ya Malaikat gitu Menarik sih Anjay Negara aja Takut sama lawakan Giliran dipenjandain Baper Giliran dipaperin Malah dipungkam Emang ya Negara takut Akan keadilan Semangat Bintang Emon Ya ini jadi trending Pantang mundur Bintang Emon Wah ini dukungan Dari teman-teman Wong Kapolri Masih 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 Sangat Anus Sekali Sekali Apa ini Lagi saya masih Menunggu Semuanya dari Semuanya dari Kapolri Kapolri kalau Sudah gini Masih 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 Sangat Sangat Anus Sekali Masih 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 Kita nggak 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 Coko Wesi Cuman Kayak Ya itu Tendari Tukang Lokis Nih Coretan Nggak Sengaja Ini Kayak Gambar Novel Baswedan Jadi Kayak Simbol Konspirasi Hanya Cuman Mata Satu Doang Kasihan Munir 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 Diracun Wijidukul Dihelangkan Marsina Diberkosa Dan Dibunuh Bintang Emon Divitnah Pakai Syabu Setakut Itukah Pemerintahkan Kebenaran Ya sih Emang Kita Nggak Kayak Aku Lihat Ibu Bertiwi Sedang Standart Komedi Oke Kita Lihat Lagi Beberapa Hukumnya Dibencadain Komensinya Dibencadain Akunya Ditinggalin Bintang Emon Anak Baru Hukumnya Oh Ini Oke Dari Far Far Farah Masa Iya Doi Pakai Sabu Diri Di Sebelah Dia Orang Bau Rokok Aja Nggak Cantik Nih Lumayan Emon Itu Banyak Suka Nih Teman Teman Cewek Nih Karena Emang Catep Copy Panjang Umur Kebenaran Walau Suara Sumbang Itu Dari Stand Up Dari Komedi Tapi Bagi Kami Suara Itu Adalah Kemertuan Sebagai Perlawanan Kezariman Bintang Emon Best Boy Orba 2.0 I stand With You Oke I stand With You To Bintang Sekarang Indonesia Tau Bintang Emon Lakukan Hal Yang Benar Karena Bintang Mau Di Cater Aku Emang Mereka Ada Di Posisi Nggak Salah Wijitukul Berkata Bila Nen Yang Itu Dibaca Sendiri Mungkin Kalian Pernah Tahu Nah Ini Yang Dari Syahra Jika Mereka Tersinggung Dengan Sebuah Candaan Maka Candaan Itu Ada Nilai Kebenaran Menolak Lupa Munir Racun Wijitukul Hilang Novel Biteror Kintang Emon Bifitnah Panjang Umur Untuk Semua Kebenaran Ilustrasinya Keren Keren Sepertinya Ada Yang Takut Kalah Lucu Sampai Harus Memunggang Komedian Nih Jadi Kayak WarCop DKI Juga Tadi Udah Disebutkan Pernah Ngatuh Kita Tertawa Sebelum Tertawa Itu Dilarang Dan Ini Dono Sepertinya Ada Yang Takut Kalah Lucu Sampai Harus Memunggang Komedian Tapi Komedian Itu Ada Untuk Cara Kita Mengkritik Pemerintah Juga Bisa Mengkritik Sesuatu Juga Bisa Lewat Komedian Bahkan Setelah Komedian Memang Ada Muatan-muatan Seperti Itu Kan Terus Kalau Nggak Lewat Komedian Kita Mungkin Bisa Lewat Sastra Kalau Sastra Kan Juga Nggak Bisa Di Sastra Harus Dijuan Sastra Kalau Komedian Sebaiknya Dilawan Dengan Komedi Oke Kita Lihat Bansa Kita Tidak Kekurangan Orang Bodoh Tetapi Bansa Kita Sengaja Dibikin Bodoh Oleh Seluruh Lintir Orang Yang Berkepentingan Bodoh Mereka Pada Mau Skip Aja Kalau Nggak Mau Bajah Yaudah Panjang Banget Oke Ini Udah Ini Udah I Stand With You Benteng Emon Adalah Sebuah Contoh Dimana Kebebasan Untuk Berpendapat Dan Menyuarakan Sebuah Ketidakbenaran Yang Ada Masyarakat Itu Dirampas Seakan Yang Berpendapat Itu Seorang Penjahat Bazar RP Bintang Emon Teperintah Memang Masuk Tapi kok Ini ya Pandanganku Itu Kayak Semacam Kurang Gitu Ini Satu Lagi Kritik Kritikannya Bikin Panik Jadi Ngarahin Bazar We stand For Bintang Emon Di Negara Demokrasi Kamu Bipas Bicara Apa Saja Tapi Duit Harus Dicari Sendiri Di Negara Komunis Makan Dicukupi Tapi Kamu Gak Boleh Kritik Kamu Gak Boleh Kritik Pemerintah Di Indonesia Kamu Dilarang Kritik Pemerintah Tapi Uang Harus Cari Sendiri Ini Kata Cak Nun Nah Itu Udahlah Ini Ya Intinya Bintang Emon Itu Kayak Ngingetin Temen Temen Kayak Ngingetin Temen 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 Ya Ngingetin Temen Temen Itu Kepada Wiji Tukul Kepada Munir Kepada Novel Basri Dan Yang Dibahas Oleh Ini Bintang Emon Cuman Ini Loh Basri Tadi Itu Pikiranku Itu Kadang Gini Ada Orang Yang Paling Victim Maksudnya Itu Mungkin Ada Beberapa Kelompok Ini Hanya Kecurigaan Tapi Kita Harus Berpikir Kayak Normal Kayak Impas Antara Satu Dengan Satunya Lagi Oke Kalau Misalkan Itu Benar Dari Bacernya Merintah Yang Sekarang Berarti Memang Itu Suatu Kejahatan Karena Kritik Ya Harus Diterima Dengan Baik Lebih Lagi Nggak Fitnah Apa Yang Dibakukan Oleh Bintang Emon Ini Juga Fidnah Tapi Teman Teman Juga Harus Jangan Terfokosi Langsung Karena Bisa Jadi Beberapa Ini Kan Gelombang Gelombang Yang Mau Hantam Pemerintahan Juga Beberapa Kali Sudah Kita Lihat Bisa Jadi Ini Bisa Jadi Bisa Jadi Doang Dan Itu Ini Hanya Dari Pemikiran Kritis Yang Lain Aku Setuju Mungkin Untuk Yang Tadi Tapi Ini Ada Pemikiran Yang Lain Dimana Ketika Bintang Emon Dikaya Gitu Dan Kemudian Viral Itu Langsung Dimanfadkan Oleh Orang Yang Pengen Nih Rusak Bangsa Dan Negara Indonesia Ngerusak Tatanan Pemerintahan Yang Sekarang Ini Walaupun Sekarang Memang Banyak Hal-hal Yang Ketidakadilan Juga Begitu Ada Tapi Itu Bisa Dimanfadkan Bisa Jadi Bazar Buzarnya Ini Ya Walaupun Kita Tahu Beberapa Tadi Ada Yang Menyebutkan Dari Salah Satu Partai Gitu Tapi Kalau Kita Kritis Lagi Coba Kalau Misalkan Kemungkinan Gak Sih Kalau Orang Orang Yang Gak Suka Pemerintahan Itu Langsung Kayak Ngebazir Seolah Dia Buzarnya Pemerintah Yang Nyerang Bintang Emon Bisa Jadi Gak Seperti Itu Kayak Pengen Mengacaukan Negara Dengan Cara Memanfaatkan Bintang Emon Yang Sebenarnya Viral Ini Kemudian Playing Victim Biar Biar Dia Itu Kayak Bukan Playing Victim Playing Jadi Pelaku Buzarnya Ini Dari Pihak Pemerintah Non Pemerintah Yang Pengen Pemerintahan Ini Terus Emon Dimunculkan Bukan Dimunculkan Dikasuskan Tapi Ini Pemikiran Ini Pemikiran Salah Salah Satu Pikiranku Yang Mungkin Ini Juga Salah Sangat Salah Mungkin Bisa Jadi Menurut Kalian Gimana Karena Kalau Misalkan Masa Pemerintah Sampai Takut Banget Cuman Gara Gara Gaya Gitu Kalau Dibesar Besarin Juga Yang Salah Itu Sebenarnya Kalau Misalkan Ini Benar Dilaporkan Benar Dilaporkan Ataupun Orangnya Pemerintah Dan Mungkin Partai Pendukung Orang Orangnya Yang Pro Jokowi Dan Pro Pemerintah Sekarang Kalau Misalkan Dilaporkan Oleh Itu Beneran Berarti Yang Laporkan Ini Yang Goblog Gitu Kalah Apa Sih Apakah Kayak Gini Cuman Kayak Gini Pindah Pindah Cuman Kaya Gitu Kritiknya Lewat Komedi Dan Teman Teman Yang Jalan Terpancing Yang Namanya Politik Itu Memang Permainan Yang Bisa Jadi Orang Yang Pura-pura Menyerang Itu Sebenarnya Bertahan Jadi Orang Yang Pura-pura Bertahan Jadi Korban Itu Sedang Menyerang Bahkan Orang Orang Yang Sedang Menyerang Itu Bisa Jadi Jadi Korban Yang Wajar Kalau Misalkan Itu Memang Beberapa Kali Pemerintahan Juga Kurang Tanggap Kemarin Juga Nadiem Menteri Nadiem Juga Kurang Tanggap Atas Aspirasi Teman-teman Mahasiswa Nah Ini Pemerintahan Sebaiknya Kita Antara Mendukung Pemerintah Sama Melapas Keadilan Ketidakadilan Pemerintahan Ini Aku Sendiri Bingung Karena Ada Sisi Di mana Pemerintahan Ini Wajar Kalau Misalkan Sekarang Ibaratnya Itu Kesulitan Ngadir Negara Karena Wabah Kemarin Sangat Mengobrat Tatanan Ekonomi Kita Tapi Kita Kalau Misalkan Tidak Ngeritik Pemerintah Agak Kurang Karena Apa Yang Terasa Di Desa Sangat Mengkritik Adanya Kenaikan Tarif PLN Tarif Listrik Itu Yang Sangat Terasa Nah Bisa Jadi Kalau Kelemahan Kaya Gini Itu Bisa Dimanfaatkan Oleh Orang Orang Yang Dana Kutip Ingin Menyerang Pemerintahan Itu Dibuat Sebuah Isu Dibesarkan Kemudian Masyarakat Yang Tidak Tahu Itu Bisa Terorganisir Untuk Menyerang Pemerintah Nah Itu Yang Bahaya Makanya Saya Mengkritik Tapi Kayak Ngasih Solusi Solusinya Pemerintah Kalau Membuat Kebijakan Dipikir Matang Jangan Terlalu Ya sih Memang Kalian Pasti Sudah Matang Tapi Coba Pertimbangkan Lagi Kalau Perlu Diadakan Kayak Survive Atau Kayak Semacam Penjajangan Tapi Tidak Boleh Coba Terus Terusan Pasti Akan Ganti Peraturan Ganti Kebijakan Emang Sulit Jari Pemerintah Pasti Akan Sulit Pasti Sangat Sulit Jari Pemerintah Tapi Saber Kalau Kalian Niat Tulus Ikhlas Memajukan Indonesia Mau Menyidahkan Masyarakat Tolong Ikhlaskan Diri Kalian Sebaik Baiknya Dan Bagi Teman Teman Bagi Orang Orang Di Luar Pemerintahan Yang Non Pro Ataupun Yang Kontra Dengan Pemerintah Tolong Juga Karena Apa Kita Satu Negara Kalau Misalnya Kita Mau Maju Yaudah Bareng Jangan Kayak Musik Musik Terus Kritis Boleh Kritis Tapi Juga Harus Masuk Akal Juga Ketika Ada Kritis Ketika Ada Kritikan Juga Jangan Langsung Main Ini Aja Mentegakkan Keadilan Juga Harus Tegak 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 Nya Gitu Sulit Emang Semuanya Rumit Luat Ya Mungkin Itu Teman Semoga Bintang Baik Baik Aja Aku Suka Pecah Andamu Bro Pecah Andamu Itu Kayak Terbawat Walaupun Memang Dia Tuh Mikir Gitu Kayak Membuat Kita Tuh Mikir Gitu Pecah Andamu Mungkin Nanti Atau Kedepannya Kita Lihat Lihat Lagi Komedi Komedi Yang Dibuat Bintang Emon Secara Live Langsung Gini Tapi Itu Ada Komedi Yang Pakai Otak Dan Itu Ada Cerdas Mungkin Itu Ada Teman Terima Masih Seh Bintang Emon Terus Tegak Apa Lagi Dari Bintang Emon The Best Boy